assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani selamat pagi selamat ngopi kita nah sahabat tani pada pagi hari ini admin kembali berbagi ke teman-teman semua ini menurut pengalaman dari maman adj channel dalam menanam timun teman-teman ya nah sahabat tani ini tanaman timun mirah sekarang usianya sudah 25 HST apa saja yang mesti kita lakukan dalam perawatan timun mirah di 25 HST ini admin akan bagikan ke teman-teman semua Alhamdulillah sekarang sudah seperti ini di usia 25 HST teman-teman ya sudah berbuah dan bunga jantannya juga udah mau mekar nih udah rame sahabat ya dan buahnya juga udah rame nih satu dua tuh ya itu belum tunas air yang ke atas lagi terus bertambah lagi teman-teman nah ini ini buah tunas air semua sahabatnya nah ini satu dua tiga ini dari tunas air sahabat ini di batang utama juga sudah mulai ada penampakan buah sahabatnya nah ini sebelah sini juga sudah ada penampakan buah nah ini sudah berbuah juga sahabatnya ini di batang utama nah sahabat tani untuk perawatan timun di 25 HST ini apa saja yang mesti kita lakukan untuk merawat tanaman timun usia 25 HST agar nantinya berbuah lebat sahabatnya nah sahabat tani admin akan bagikan ke teman-teman semua modal kuku saja timun berbuah lebat sahabatnya tapi jangan gagal paham dulu ini hanya judul video saja tapi yang penting inti daripada materi pada video ini sahabatnya nah sahabat tani seperti apa sih modal kuku saja timun berbuah lebat ini poinnya sahabatnya kuku ini sebetulnya bisa diganti dengan gunting ya tapi supaya simpel dalam prosesnya kita bisa juga gunakan kuku dalam merawat tanaman ya nah di usia 25 HST ini ini yang penting juga kita lakukan yaitu perempelan daun dan perempelan daun ini sahabatnya daun dua ini ini perlu kita buang ya ini bisa menggunakan gunting atau bisa menggunakan kuku seperti ini dan syaratnya ini harus dilakukan di pagi hari tapi cuacanya cerah ya pagi maksudnya jam 9 jam 8 itu sudah boleh lalu kita lakukan perempelan seperti ini sahabat ya sehingga nantinya untuk tangkai ini tangkai daun ini yang bekas kita potong ini cepat kering sahabat ya untuk menghindari jamur sahabat ya nah sahabat ini ini ilmu daging sahabat ya ini perlu kita lakukan perempelan daun seperti ini minimal 2 daun di usia 25 HST sahabat ya supaya nutrisi yang tadinya di daun ini akan pindah ke atas ya pindah ke batang utama dan juga pindah ke tunas air dan pada akhirnya nanti akan pindah nutrisinya ke buah sahabat ya nah sahabat Tani lakukan seperti ini di usia 25 HST kita pangkas daun ya minimal 2 daun kita potong-potongin seperti ini baik itu sehat ataupun sakit ya Nah ini kalau ini kan sehat nih ini yang sakit ya udah kering seperti ini ini perlu kita buangin sahabat ya untuk memacu pertumbuhan ya dan juga untuk memacu pertumbuhan buah sahabat ya Nah ini sudah mulai berbuah sahabat ini nanti akan bertambah lagi tunas airnya diikuti dengan bertambahnya buah sahabat ya Nah sahabat Tani perlu juga diperhatikan ya ketika banyak tunas air ini nutrisi juga perlu kita perhatikan ya selain fungisida insek pupuk juga perlu kita tingkatkan sahabat ya untuk pemupukan di usia 25 hari setelah tanam ini yang dominan harusnya pospat dan kalium sahabat ya Nah sahabat Tani ini pupuk ada tiga wadah disini ini pupuk fermentasian kita sahabat ya ini untuk pemacu pertumbuhan dan juga pemacu bunga dan buah untuk di usia 25 hari ke atas sahabat ya Nah ini ini yang pertama ini pupuk KNO 3 buatan ya ini terbuat dari KCL yang kita fermentasi ini juga dibutuhkan nanti untuk proses pembesaran buah dan ini ini pupuk dari gandasilbe yang dicampur dengan NPK grower sahabat ini untuk memacu bunga dan juga untuk menggandakan buah sahabat ya dan itu yang di sana ini dari pupuk pospat mulanya tapi kita tambah dengan kalium sehingga ini mewakili MKP buatan sahabat ya Nah sahabat Tani untuk pemupukannya nanti ini kita akan gunakan ketiga-tiganya ini di usia 26 HST saja karena di usia 25 hari ini admin lagi libur melakukan pemupukan karena 22 HST kemarin sudah kita lakukan pemupukan Nah untuk dosisnya kalau sudah jadi fermentasian seperti ini kita ambil saja satu satu gelas dari sini satu gelas dari sini satu gelas dari sini sehingga nantinya 600 ml per 10 liter air sahabat ya dikocorkan di sore hari sahabat ya Nah sahabat Tani selanjutnya untuk pemupukan selain yang ketiga tadi itu kita juga perlu rolling dengan kalsium sahabat ya jadi misalkan hari Senin kita menggunakan pengocoran yang tadi NPK ya ataupun MKP jadi hari Rabu nya atau hari Kamisnya kita lakukan pengocoran lagi dengan kalsium sahabat ya Nah untuk penyeprayan kalsium ini bisa dicampur dengan fungisida sahabat ya misalkan kalsium 3 sendok atau 2 sendok kemudian kita kasih fungisida baik antrakol ataupun ditan ataupun fungisida yang lainnya 2 sendok sahabat ya per satu tengki sahabat ya lakukan penyeprayan fungisida di pagi hari sekitar jam 6 atau jam 7 pagi sahabat ya supaya tanamannya sehat tidak kena jamur dan tanamannya lebih tahan penyakit karena dikasih kalsium sahabat ya dan juga tentunya kalsium itu juga mencegah bakal buah supaya tidak menguning atau rontok sahabat ya Nah sahabat Tani selain fungisida kita juga perlu siapkan insek untuk mencegah dari hama ya Alhamdulillah untuk tanaman-tanaman disini ini Alhamdulillah aman ya terkendali dari hama ya Alhamdulillah daunnya mulus-mulus semua setelah kita rutin melakukan penyeprayan insektisida untuk insektisidanya admin menggunakan insektisida dari pesticida nabati dan juga dari pesticida toko ya untuk yang pesticida tokonya admin dari imidacloprid dan juga dari abamectin imidacloprid untuk mencegah dari ulat dan oteng-oteng abamectin untuk mencegah keriting ya dari kutu-kutuan sahabat ya Oh ya sahabat Tani ada satu lagi sarannya kalau untuk usia 25 hari ke atas itu air juga perlu kita tingkatkan karena kebutuhan tunas air dan juga kebutuhan tanaman buah ini menyita air sahabat ya ini perlu kita lakukan penyiraman ataupun di lab ya dua hari sekali dikasih air gitu ya terus dikeringkan isi air lagi terus begitu sampai timunnya habis sahabat ya karena air juga sangat dibutuhkan oleh tanaman timun terutama untuk membesarkan buah ya jadi kita melakukan pemupukan itu harus didukung oleh air kalau nggak ada air bisa-bisa mati malah tanamannya sahabat ya air sangat dibutuhkan baik itu di daun ataupun di akar sahabat ya Nah itulah sebabnya ada aplikasi spray dan ada aplikasi kocor ya aplikasi spray itu selain menambah nutrisi juga menambah air sehingga nantinya proses memasak di daun akan lebih cepat lagi kalau didukung oleh air sahabat ya Nah sahabat tani jadi seperti ini perawatan timun usia 25 hari setelah tanam bagi teman-teman yang mau mempraktekan monggo yang belum pernah mempraktekan monggo dipelajari kira-kira ini baik atau tidak untuk dipraktekan silahkan teman-teman pelajari teman-teman ya Oke sahabat tani seperti ini untuk video kita kali ini semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau